Buku Ketiga Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 76 Siopo melihat beberapa orang wanita dari keluarga Chuhwang telah berdiri menunggu di samping dengan membawa tali pada tangan mereka masing-masing, wanita itu sambil tertawa melanjutkan kata-katanya Kalau kau yang telah memerintahkan orang-orang itu untuk mengikat paman seperguruanku dan beberapa kawan-kawannya, lebih baikkah saja yang menarik kembali perintah yang telah kau katakan pada mereka, jadi tidak ada urusannya denganku, aku hanya melihat kalian saja Aku tidak berani mengikat paman seperguruanku itu Namun jika ia tidak diikat dan sadar, wah aku tidak dapat mengalahkannya Adik kecil, apakah kau sanggup mengalahkan dia tanyanya? Siopo senang sekali, sambil tertawa lebar ia berkata Wah, lebih-lebih aku Kalau kau saja sudah mengatakan tidak sanggup lalu siapa yang akan dapat mengalahkannya, sedangkan aku sendiri tidak memiliki ilmu apapun Siopo mengamati si wanita itu ia lalu berusaha mengartikan kata-kata wanita itu Asalkan urusan ini tidak ada hubungannya dengan aku, atau dapat berkaitan dengan dirinya, dengan demikian ia tidak dapat berlaku kurang ajar terhadap paman seperguruannya itu Karena itu ia lalu berkata pada kawan-kawannya Orang ini adalah sekongkalan gosem kui iya bukan orang baik-baik Kita orang-orang tiante HWM mengikatnya sehingga urusan ini tidak ada hubungannya dengan kakak nenek Dengan demikian kita telah mengambil jalan tengah, katanya Cicuan dan yang lainnya telah dipermainkan dengan si laki-laki penyakitan ini Ini merupakan hal yang sangat memalukan dan mereka belum pernah mengalami sebelumnya Dalam hati memang mereka telah dendam dan benci setengah mati Karena itu mereka segera mengambil tali-tali yang dipegang oleh para wanita yang ada di rumah itu, yaitu wanita dari keluarga Coan Setelah menerima tali dari tangan para wanita itu ia segera mengikat si kakek dan si nenek serta si laki-laki penyakitan dan beberapa pelayannya Perempuan yang menggunakan pakaian kuning itu lalu bertanya Bagaimana mungkin paman seperguruanku dapat berteman dengan gosem kui? Dan dari mana kalian dapat mengetahuinya mendengar pertanyaan itu? Siopo lalu menceritakannya kepada si wanita adik seperguruan si kakek yang telah membuatnya menjadi repot Siopo menceritakannya tanpa mengurangi ataupun menambahkannya Cerita itu diawali sejak mereka bertemu di kedai makan di ujung desa Ia pun menceritakannya tentang kelakuan si laki-laki penyakitan yang telah mempermainkan kawan-kawannya sesama anggota Tianti Hwe Siopo ternyata masih menyembunyikan beberapa cerita yang membuat malu pada dirinya dan juga kawan-kawannya Secara kasarnya ia menceritakan kalau si laki-laki penyakitan telah melakukan perbuatan yang memalukan itu Dan si laki-laki penyakitan itu mempunyai ilmu yang sangat lihat sekali Kawan-kawannya bukanlah tandingan laki-laki penyakitan itu Adik seperguruanku ini sebenarnya ia pernah ditolong oleh buruku Sejak kecil orang ini telah penyakitan Dan sampai sekarang pun aku melihat keadaannya masih sama saja dengan tahun-tahun yang lalu Namun ia anak tunggal dari paman seperguruanku dan dapat dikatakan kalau anak ini adalah permata hati mereka Meskipun anak laki-laki yang satu-satunya ini mempunyai penyakit sudah beberapa puluh tahun tidak dapat sembuh juga Kata wanita yang menggunakan pakaian kuning Wanita itu menghentikan sejenak kata-katanya ia melirik pada si kakek Dan setelah itu ia melanjutkan kata-katanya Paman seperguruanku sebenarnya orang dari golongan lurus Bagaimana mungkin ia dapat sekongkol dengan si penjahat besar Gou Sam Koui Akan tetapi jika masalah itu benar, aku tidak akan dimarahi guruku Kalau mendengar dari nada kata-katanya si Yopo dapat mengetahui bahwa si wanita ini sebenarnya paling takut selalu dengan gurunya Siapapun yang telah menolong Gou Sam Koui, ia harus dibunuh Itu sudah merupakan keputusan dan kalau gurumu sampai mengetahui akan hal itu tentulah ia akan memujimu setinggi langit Kata si Yopo Perempuan itu tertawa Benar, matanya menatap pada si kakek dan si nenek yang berada di depannya Ia termenung sesaat Lalu memeriksa pernapasan si laki-laki penyakitan Dan berkata kembali tanai-nai, kalau paman seperguruanku ini sudah sadar, ia pastilah akan marah sekali Lebih baik begini saja, mereka kita ikat semuanya Dan setelah itu kita semua pergi meninggalkan tempat ini dan meninggalkan mereka dalam keadaan tidak sadarkan diri Jika mereka telah sadar, mereka tidak akan mengetahui siapa sebenarnya yang telah melakukannya Bagaimana menurut pendapat kalian tanyanya? Apa saja yang akan diperintahkan oleh suhu, kami semua akan menurut saja, jawab Sam Nainai Akan tetapi dalam hati mereka berpikir mereka telah tinggal di tempat ini selama beberapa puluh tahun Tiba-tiba mereka harus meninggalkan tempat itu Bagaimanapun masih timbul rasa berat dalam hatinya, lagi pula urusan pindah bukanlah urusan yang mudah dan sepele Katanya dalam hati seorang nenek yang berpakaian putih pun ikut berkata Musuh sudah kita dapatkan, berarti dendam kami telah terbalas, karena itu kami akan membakar abu jemnazah, katanya Apa yang dikatakan koko memang benar, kata si nenek Sementara itu, orang-orang Tianti Hwe segera menyeret Gou Chilayong, dan menghempaskannya dalam keadaan berlutut di atas tanah Sang Nenek mengambil sebuah buku dari atas meja, dan menyodorkannya pada Gou Chilayong Gou Chilayong, buku apa ini? Apakah kau masih dapat mengenalinya? Tanyanya Gou Chilayong setelah melihat buku yang telah lusuh itu, baik tebal tipisnya ia segera mengenali Dari buku itulah ia mendapatkan rezeki dan kenaikan pangkat Sekali ia melihat judul buku yang diberikannya maka ia langsung saja mengenali dan mengetahui secara benar isi yang ada di dalam buku itu Buku itu berisi daftar nama-nama menteri yang setia dan orang-orang kepercayaan dari kerajaan Beng Karena itu ia segera menganggukan kepala Sekarang kau perhatikan baik-baik Pada buku ini terdapat nama-nama yang telah ditulis di papan Kalau kau membacanya sampai habis tentulah kau akan mengetahui isi yang ada di dalam buku ini, kata Nainai Gou Chilayong memalingkan wajahnya dan melihat tulisan yang dimaksudkannya itu Jumlah nama-nama yang ada di dalam buku itu seratus lebih yang kesemuanya adalah orang-orang kepercayaan Atau setidaknya orang yang mempunyai perhatian dengan kerajaan Beng Dan dialah yang telah melaporkan hal ini pada Kaisar Tatsu Sehingga mereka semuanya dihukum mati Gou Chilayong tidak sempat membaca keseluruhannya Hanya membaca beberapa nama saja Akan tetapi sukmanya terasa sudah terbang melayang Lidahnya telah terpotong oleh siopo Sebenarnya dirinya sendiri sedang berada dalam keadaan setengah hidup Tubuhnya segera lemas Ia terkulai di atas tanah dan gemetar hebat Demi mendapatkan harta dan pangkat Kau telah mencelakai banyak orang Orang-orang yang namanya tertulis di buku ini Sebagian besar mati di dalam penjara Dan sebagian lagi tersiksa sebelum mati Bahkan ada yang sampai merasakan berbagai macam penderitaan Kami-kami ini jika tidak ditolong suhu kami Pastilah telah mendapatkan celaka Kalau pada hari ini kami membunuhmu dengan sekali bacokan saja Sebenarnya sudah terlalu enak bagaimu Akan tetapi kami orang-orang dari golongan lurus Seandainya kau akan mati dengan tenang dan enak Sebaiknya kau membunuh dirimu sendiri saja Katanya Selesai berkata ia lalu membuka tali dan membebaskan jalan darah di tubuh Dao Chie Young Terang ia melemparkan sebilah pedang pendek ke atas tanah Tubuh Dao Chie Young gemetaran Perlahan-lahan ia mengambil pedang yang diberikan wanita itu Akan tetapi untuk membunuh dirinya sendiri Mana mungkin ia mempunyai keberanian Tiba-tiba ia membalikan tubuhnya dan berusaha untuk melarikan diri Menghambur keluar ruangan Namun baru berlari beberapa langkah tampak belasan Perempuan telah menghadang di depannya Para wanita yang telah menghadangnya semua menggunakan pakaian putih-putih Terdengar suara tersendat-sendat dari dalam tenggorokannya Dan tubuhnya bergerak berkelojotan Tak lama kemudian tubuh orang itu pun diam Sam Nai Nai berjalan mendekatinya Ia melihat dari mulut Dao Chie Young mengeluarkan darah segar Hingga mukanya berlumuran darah Badannya berhenti Tidak bergerak lagi Matanya terbelalak dengan muka yang penuh dengan darah Pemandangan itu sangatlah mengerikan sekali Yang jahat selalu mendapatkan balasan dari kejahatannya pula Si pengkhianat ini akhirnya mati juga Setelah berkata dan melihat orang yang baru saja tewas Ia lalu berjalan ke hadapan meja sembah yang Lalu berkata Siang Kong sekalian Dendam telah terbalas Kami harap arwah kalian dapat tenang di alam bakah sana Ujarnya dengan suara bergetar Melihat Sam Nai Nai sedang bersembah yang sambil terus saja berlutut Wanita-wanita yang lain pun mengikutinya berlutut Dan melakukan sembah yang yang sama dengan Sam Nai Nai Mereka bersama-sama menangis menggerang-gerang Wisyaupo dan para anggota Tianti HWM memberikan hormat di depan meja sembah yang itu Sedangkan si perempuan yang menggunakan pakaian kuning-kuning itu hanya berdiri di sampingnya saja Sepasang alisnya bergerak-gerak Para perempuan dari keluarga Chowai menangis sesaat Kemudian dengan serta-merta mereka semuanya berlutut di hadapan Wisyaupo Mereka mengucapkan kata terima kasih karena Siopo telah membantunya melampiaskan rasa belas dendam terhadap musuh besar yang dalam beberapa puluh tahun tidak dapat ditemukan oleh mereka Melihat hal itu Siopo cepat-cepat menganggukan kepala beberapa kali untuk membalas hormat para perempuan yang berlutut di hadapannya Urusan kecil mengapa kalian pusingkan sekarang kalian katakan seandainya kalian masih mempunyai musuh yang lainnya Katakanlah, aku akan menangkapnya untuk kalian Ujar Siopo kepada para wanita itu Si pengkhianat Gaupe telah mati Dan sekarang Gaujie Yong telah Wisyaoya bawa kemari dan menghukum orang ini Maka dengan musuh besar mungkin sudah tidak ada lagi Dan dendam kami telah terbalas dengan tuntas Jawab salah dari mereka Para perempuan itu segera menggotong keluar meja-meja sembah yang setelah itu dibakar menjadi satu Si perempuan yang menggunakan pakaian kuning-kuning melihat para perempuan yang menggunakan pakaian putih-putih dari keluarga cawong sedang repot sekali Mereka berjalan ke sana kemari Ia menjadi tidak sabar Karena itu berjalan keluar dan memperhatikan orang-orang yang sudah terikat Melihat si wanita yang menggunakan pakaian kuning-kuning telah keluar Ujar Siopo dan para anggota Tianti Hwe mengikutinya keluar dari dalam rumah itu Sedangkan si kakek, si nenek, dan si laki-laki penyakitan itu belum juga sadarkan diri Si wanita yang menggunakan pakaian kuning-kuning itu tersenyum Eh, budak kecil, seandainya kau akan menggunakan racun untuk orang lain seharusnya kau gunakan dengan care yang benar dan jujur Jangan kau gunakan secara sembunyi-sembunyi, katanya Iya, iya, Hwan Hwe menggunakan obat untuk membelius orang Hal ini terpaksa kami lakukan karena kalau kami melawannya dengan care kekerasan kami tidak sanggup Ilmu mereka terlalu tinggi seandainya aku tidak menggunakan akal musliat Mungkin leherku sekarang ini sudah tidak ada lagi di kepalaku Mereka pasti akan menebas leherku ini Memang perbuatan seperti ini tentulah tidak dipandang Dan dianggap hina oleh para pendekar di dunia heko Aku merasa telah melakukan kesalahan besar dan lain kali aku tidak akan melakukan hal yang serupa, katanya Wanita berpakaian kuning itu tersenyum, apanya yang disebut perbuatan baik atau perbuatan yang salah Kalau kita membunuh orang, kita tetap membunuh Kalau kita menggunakan pedang itu pun membunuh orang namanya Dan kalau menggunakan pukulan jika orang yang dipukul itu mati namanya membunuh juga Dan kalau kita membius orang, kalau orangnya mati sama juga dengan membunuh ihem Dipandang, dihina, siapa yang perlu dipandang oleh mereka di dunia heko Kau lihat Gao Jie Yong itu, ia telah melaporkan orang-orang yang setia dengan kerajaan Beng Bukankah perbuatannya itu sama dengan membunuh? Apakah ada orang yang memandang ia lebih tinggi dengan orang lain katanya? Kata-kata wanita itu membuat hati si Yao Po merasa senang sekali, sungguh cocok dengan jalan pikirannya, wajahnya langsung berseri-seri Kakak nenek, wah, ucapanmu sungguh benar-benar tepat, ketika aku masih kecil sering membantu orang berkelahi Kadang-kadang aku menggunakan batu Ya, dalam hal ini aku membantu kawan-kawanku dalam berkelahi, sehingga kawan-kawanku menjadi menang Dengan demikian aku telah menyelamatkan jiwa mereka Akan tetapi orang-orang itu malah mengatakan kalau aku jahat Ku telah menggunakan care yang tidak terpuji lalu ditamparnya pipiku dengan keras Sayangnya pada saat itu kakak nenek tidak berada di sampingku Kalau tidak tentu dapat memberikan pelajaran kepada mereka, katanya Akan tetapi kau sekarang menggunakan obat untuk membius paman seperguruanku itu seharusnya aku pun menempeleng pipimu beberapa kali, ujar perempuan berpakaian kuning Akan tetapi pada saat itu aku tidak mengetahui kalau ia adalah paman seperguruanku Jawab Syaupo dengan cepat Kalau kau telah mengetahui kalau ia adalah paman seperguruanku dan dia ingin menebas lehermu Sedangkan kau mempunyai obat dius untuk meracuninya, apakah kau akan dam saja? Tanyanya Syaupo tertawa Urusan nyawa adalah urusan yang paling penting di dunia ini Yah, terpaksa aku melakukan perbuatan itu Jawab Syaupo Hitung-hitung kau masih dapat berbuat jujur, orang menginginkan nyawamu, mengapa kau tidak mendahului orang? Aku tadi mengatakan kalau aku ingin menempelengmu hanya karena aku ingin mengetahui kau ini jujur atau tidak Kau hanya menggunakan obat dius yang membuat orang pusing dan tidak membuat orang menjadi mati karenanya Apakah kau anggap obat itu telah mempan meracuninya? Paling-paling itu hanya membuatnya sama dengan bumbu merica saja, katanya Tapi Tapi dia, kata Syaupo Kau hanya menggunakan obat dius yang berkadar ringan dalam arak itu Pamanku sangat berpengalaman puluhan tahun dalam dunia heko Mana mungkin ia dapat meminumnya dengan begitu saja Ini kan permainan para berandal yang suka berada di rumah-rumah gelap Aku menyarankan kepadamu Kalau kau ingin menggunakan obat dius haruslah dapat menggunakan obat yang nomor satu Bukannya obat yang kau berikan pada pamanku ini, katanya Syaupo terkejut juga gembira Rupanya Rupanya, kakak nenek telah mengganti obatku itu dengan obat kelas satu itu tanyanya Ngaco, aku tidak menukarnya dengan obat dius lain Paman seperguruanku itu memang sudah letih Kepala mereka terasa panas dan berdenyut-denyut Karena itu mereka jatuh pingsan Apa urusannya dengan aku? Aku melihat yang laki-laki penyakitan itu memang sedang sakit Dan yang nenek itu telah terlalu tua Memang umur mereka telah 80 tahunan Kalau orang yang sudah tua dan tidak sadarkan diri itu tidak ada yang diherankan Kata wanita itu Meskipun wanita itu berbicara dengan kata-kata yang ketus akan Tetapi sinar matanya menunjukkan kenakalan Syaupo tahu kalau perbuatannya dan juga perbuatan wanita itu takut disalahkan oleh burunya Dengan demikian ia tidak mau mengakuinya Dalam hati diam-diam Syaupo mengagumi wanita itu Tiba-tiba Syaupo menjatuhkan dirinya di atas tanah dan berkata Kakak nenek, aku menyembahmu sebagai seorang guru Dan terimalah aku sebagai murimu Aku akan memanggilmu kakak guru Katanya Wanita itu tertawa Ia lalu mengulurkan tangan kanannya mengarah ke dada Syaupo Syaupo merasakan ada suatu benda yang keras mendekam di dadanya Pastilah Bukan tangan seseorang Karena itu Syaupo memalingkan kepalanya untuk melihat Hatinya terkejut bukan kepalang Tampak benda itu sebuah kaitan yang berwarna hitam mengkilap Benda itu sangat mengkilap sehingga dapat dikatakan kalau benda itu sangat tajam Wanita itu tertawa Coba kau perhatikan dengan baik Tangan kirinya menyingkap tangan kanannya Maka tampaklah tangannya yang berwarna putih bersih Akan tetapi ujung tangannya sudah buntung Ia tidak mempunyai telapak tangan Dan kaitan yang berwarna hitam itu Justru dipasang di siku tangannya Kalau kau ingin menjadi muridku Bukannya aku melarangmu Tetapi kau harus membuntungkan dulu telapak tanganmu Aku akan memesan sebuah kaitan kecil Dan memasangkannya sebagai ganti telapak tanganmu yang telah hilang itu katanya Perempuan ini sebenarnya seorang ketua dari perguruan Atau lima racun yang dipanggil H.O.U.T.I.A.T.I.U. atau tangan besi Lalu wanita itu mencari Guan Chin Zie Dan mengangkatnya sebagai guru Ia pun mengganti namanya menjadi H.I.S.U Ketika kerajaan Beng telah runtuh Ia mengikuti gurunya berkelana keluar perbatasan Dan tempoh hari ia mendapat tugas dari gurunya pergi ke daerah Tiongguan Untuk menyelesaikan sebuah urusan Tanpa disengaja ia berhasil menolong nyonya ketiga dari keluarga Chuhan dan bersama para perempuan yang lainnya Ia pun mengajarkan sedikit ilmu pada mereka Kali ini ia datang kembali dan secara kebetulan bertemu dengan Song Ji yang membawa obat dius ke dalam rumah itu Setelah bertemu dengan Song Ji dan Song Ji pun telah menceritakannya Meskipun ia belum mengetahui siapa sebenarnya lawannya itu Akan tetapi ilmu lawannya demikian tinggi Ia lalu sadar kalau menggunakan obat dius yang biasa tentulah tidak akan mempan Karena itu ia segera mengambil obat yang istimewa dan menukarnya dengan obat dius yang dibawa Song Ji Dalam hal menggunakan racun, Hoi Esyu tidak ada lawannya Di dunia perselatan namanya telah dikenal di mana-mana Bahkan ada orang yang mengatakan kalau dirinya sebagai si raja racun Si laki-laki penyakitan itu bernama Kuit Yang Sejak dalam kandungan ibunya ia telah terserang penyakit Sebenarnya tidaklah mudah dalam membesarkan anak ini Namun setelah meminum obat langkah serta mujarab nyawanya dapat diselamatkan Meskipun demikian tubuhnya tetap lemah dan otaknya tidak cerdas Biar bagaimanapun laki-laki penyakitan itu tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa Sekarang ia telah dewasa tapi masih seperti orang idiot atau orang yang kurang wajar Sedangkan kuni hengcu suami istri yang hanya mempunyai seorang anak ini Sayangnya melebih nyawa mereka sendiri apalagi sejak kecil laki-laki itu telah memiliki Penyakit, karena itu ia sangat memanjakan anaknya sampai-sampai kelewat batas Sehingga sekarang menjadi besar kepala, apa saja kemauannya haruslah diturutinya Meskipun Kuit Yang ini mempunyai ilmu yang tinggi Dan usianya yang telah mencapai senja namun sikapnya sama saja dengan seorang anak berusia 8 atau 9 tahun Ketika Hoi Esiu menggunakan obat biosnya, ia masih belum tahu siapa sebenarnya lawan mereka itu Namun setelah mengetahui siapa lawan mereka sebenarnya, yang ternyata paman seperguruannya sendiri, beserta seluruh keluarganya, hatinya menjadi gelisah Namun masih telah menjadi bubur, toh semuanya tidak dapat diubah lagi Apalagi setelah mendengar kata-kata si Yopo yang telah membuatnya senang Ia semakin gembira, dalam hati ia berpikir tinggal di sebuah pulau di luar perbatasan Dia belum pernah bertemu dengan seorang anak muda yang lidahnya setajam dan otaknya secerdas Si Yopo, ia pandai sekali berbicara dan mempunyai banyak akal Si Yopo mendengar kalau ia ingin menjadi murid wanita ini harus membuntungkan dahulu sebelah tangannya Agar dapat menjadi murid si perempuan yang menggunakan pakaian kuning-kuning ini Si Yopo segera mengangkat sebelah tangannya, ia membolak-balikan tangannya Selain sakit kalau dipotong, Si Yopo sendiri tentu tidak sampai hati atau tidak sanggup melakukan hal itu Memikirkan hal itu wajahnya menjadi murung Hoi Esyung yang melihat perubahan wajah Si Yopo menjadi tertawa Lebih baik kau jangan menyembah aku sebagai gurumu, atau mengangkat aku sebagai gurumu Kau pun tidak kuangkat sebagai muridku, karena aku tidak ada waktu untuk mengajari ilmu kepadamu Akan tetapi aku mempunyai sebuah senjata rahasia yang bagus Aku akan memberikannya kepadamu kau tidak akan penasaran setelah menyembah beberapa kali dan memanggil aku sebagai gurumu atau kakak guru Katanya, kakak guru, panggilan itu toh tidak dipanggil secara cuma-cuma Seandainya kau tidak mengajarku ilmu silat ataupun kau tidak memberikan hadiah apa-apa kepadaku Namun melihat wajahmu yang demikian cantiknya biar disuruh memanggil kakak guru beberapa kalipun aku senang melakukannya Toh aku tidak merasa rugi sedikitpun, kata Si Yopo Hoi Esyung tertawa Monyet kecil, mulutmu penuh minyak dan lidahmu tidak bertulang Ngomong dengan nenek saja tidak ada sopannya sedikitpun Apalagi dengan wanita-wanita malam, aku Tau kau pastilah sering melakukan hal itu pada setiap wanita Sahut wanita berpakaian kuning itu Hoi Esyung adalah seorang perempuan dari suku Biau Padahal kekatnya mereka tidak terlalu mengindahkan peraturan ataupun larangan-larangan yang telah dibuat Hal itu dimaksudkan untuk dapat membatasi pergaulan antara laki-laki dengan perempuan Si Yopo telah memuji dirinya cantik Ia tidak hanya merasa senang akan tetapi ia pun tersenyum bangga Monyet kecil, coba kau panggil aku sekali lagi Seperti yang telah kau lakukan tadi katanya Si Yopo tertawa Cici, ciciku yang baik, katanya Hoi Esyung tertawa Aduh, kau ini semakin lama semakin ngaco saja berbicara tuh Kasih wanita berpakaian kuning Tiba-tiba Hoi Esyung mengulurkan tangannya dan mencengkram belakang leher Si Yopo dan menentengnya ke sebelah kiri Maka terdengar suara trak, 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 trak Beberapa kali dan tiba batang lilin yang berada di atas meja langsung saja padam Lalu terdengar suara gemeruh seperti hujan lebat dari papan penyekat ruangan Si Yopo terkejut juga gembira Senjata rahasia apa itu tanyanya Hoi Esyung tertawa Coba kau lihat sendiri jawabnya Kemudian ia mengendurkan tangannya dan melepaskan Si Yopo agar dapat menginjakan kakinya kembali di tanah Si Yopo mengambil sebatang lilin dari atas meja Lalu menghampiri papan menyekal ruangan Maka tampaklah belasan batang jarum yang terbuat dari baja telah menancap dalam-dalam pada papan itu Hatinya kagum sekali Menyaksikan hal itu ia lalu berkata Cici, kau tadi tidak bergerak sama sekali Bagaimana dapat melemparkan senjata rahasia itu Dengan senjata rahasia semacam ini Siapa yang dapat menghindarinya dari serangan senjata semacam ini Hoi Esyung tertawa Dulu aku pernah menggunakan senjata rahasia ini untuk menyerang guruku Akan tetapi ia telah berhasil menghindari dari serangan ini Sepotong jarum pun tak ada yang berhasil melukainya Namun kecuali guruku seorang Masih ada beberapa orang lainnya yang dapat menghindari dari serangan jarum-jarum ini Hanya jumlah mereka sangat langka sekali Katanya pada si Yopo Pasti dalam menggunakannya kau terlebih dahulu memberitahukannya Sehingga ia dapat bersiap-siap dalam menerima serangan senjata mu ini Seandainya seseorang menyerangnya dengan care Tiba-tiba meskipun ilmunya tinggi sekali Dengan senjata yang tanpa bayangan dan suara ini Mana mungkin ia dapat menghindarinya katanya Ketika itu aku sedang bermusuhan dengan guruku Ia tidak menyuruh aku melakukan hal itu Atau mengetahui kalau aku telah memiliki senjata rahasia ini Malah ia pun tidak menduga-duga kalau aku telah menyerangnya Katanya Nah itu dia Gurumu kau katakan sedang bermusuhan denganmu Pastilah sebelumnya ia telah melakukan persiapan Untuk mengelap setiap serangan yang akan diterimanya Karena itu ia dapat menghindarinya Seandainya kau berpura-pura menundukkan kepalamu dan ia memalingkan kepalanya Sambil kau berkata Hai, siapa yang datang? Dan pada saat itulah kau menyerangnya Aku yakin ia pasti gagal Tukas siopo Holesiu menarik napas panjang Mungkin apa yang kau katakan memang tidak salah Kau tahu Pada ujung jarum-jarum ini telah aku berikan racun jahat Seandainya guruku tidak dapat menghindarinya pada saat itu Pastilah ia telah mati dengan jarum-jarum ini Salahnya pada saat itu aku tidak berpikir untuk membunuhnya Aku hanya ingin mencobanya saja Katanya Kenapa? Apakah kau telah jatuh cinta dengan gurumu itu? Tanya siopo Mendengar kata-kata siopo yang terakhir wajah Holesiu menjadi merah Ia lalu mendengus satu kali Dan berkata Ngaco jangan kau berbicara sembarangan Kalau sampai terdengar Holesiu Guru perempuan Ku itu pastilah lidahmu akan dipotong Karena kau telah berkata kurang ajar siopo Sama sekali tidak menduga Kalau guru yang dimaksudkan itu adalah seorang perempuan juga Memang Holesiu pernah mengalami jatuh cinta juga Akan tetapi pada saat itu gurunya sedang menyamar sebagai seorang laki-laki Dan ia tidak mengetahui akan hal itu Masalah itu sudah berlangsung lama Akan tetapi jika ia mengingatnya sampai sekarang masih saja merasa malu juga Holesiu mengeluarkan sebuah sarung tangan Kemudian ia mengenakannya Setelah itu dia berjalan menuju papan penyekat ruangan Mencabut jarum-jarum yang telah menempel di sana Setelah itu ia melepaskan sebuah ikat pinggang yang terbuat dari logam Di tengah-tengah ikat pinggang itu terdapat sebuah kotak yang mempunyai lubang-lubang kecil Siopo yang melihat merasa kagum sekali Sambil bertepuk tangan ia berkata Cici, senjata rahasia itu benar-benar hebat Rupanya kau mengenakannya pada ikat pinggangmu dan kau menutupinya dengan bajumu Seandainya kita mengangkat baju kita sedikit saja dan kemudian kita memencet tombolnya Tentulah senjata rahasia itu akan meluncur pula dengan sendirinya Sungguh hebat, aku sangat kagum sekali dalam hati ia berpikir Perempuan ini tadi telah mengatakan kalau ia akan memberikan kepadaku semacam senjata rahasia Kemungkinan senjata rahasia inilah yang ia maksudkan Kalau memang senjata ini yang akan ia hadiahkan kepadaku Aku sangat senang sekali setelah berpikir demikian hatinya menjadi berbunga-bunga Membayangkannya Hoi Esiu tersenyum melihat Siaupo sangat kagum dengan senjata rahasia yang ia miliki itu Bagaimana hebatnya senjata rahasia? Haruslah diimbangi dengan orang yang akan menggunakannya ilmu silatmu terlalu rendah Kecuali senjata rahasia yang semacam ini Jika senjata rahasia yang lainnya kau tentulah tidak dapat melakukannya Sebab jika senjata rahasia, meskipun senjata itu hebat tidak akan berguna jika menggunakannya tidak hebat Hoi Esiu segera memasukkan kembali jarum-jarum itu ke dalam kotak yang ada diikat pinggang Setelah jarum-jarum itu disimpannya ia memanggil Siaupo Dan setelah dekat ia meminta pada Siaupo untuk mengangkat baju jubahnya Setelah itu ia membantu Siaupo dalam menggunakan sabuk yang istimewa itu Kotak yang diikat di pinggang itu tepat mengarah ke dada orang Hoi Esiu mengajarkan bagaimana Kero menggunakannya Serta menawarkan racun jika ia ingin mengalami kesalahan dalam memidiknya Ilmu menawarkan racun pun telah diberitahukannya pada Siaupo Jarum-jarum yang berada di dalam kotak itu dapat kau gunakan selama lima kali Jika telah lima kali jarum-jarum itu kau gunakan Kau menambah dan menggantinya dengan jarum-jarum yang lainnya Guruku beberapa kali memberikan pesan kepadaku agar jangan menggunakan senjata ini dengan sembarangan Karena racun yang berada di ujung jarum ini sangat ganas sekali Kalau terlambat sedikit saja orang yang terkena akan mati Namun apabila orang itu mempunyai ilmu yang tinggi sekali Ia hanya merasakan gatau pada sekujur badannya Namun selanjutnya tenaganya pun lenyap Pokoknya kau jangan sembarangan melakukan jika dalam keadaan terjepit Barulah kau boleh menggunakannya Kata Hoi Esiu berpesan Siaupo segera mengiakan beberapa kali Lalu memberikan hormat sambil mengucapkan terima kasih berulang-ulang Sekarang kau papah mereka bertiga dan dudukan dengan baik Katanya Si wanita itu memerintahkan untuk membangunkan keluarga paman seperguruannya Siaupo mengiakan Dan ia pun berjalan mendekati si kakek dan si nenek serta si laki-laki penyakitan itu Pertama-tama Siaupo membangunkan tubuh si kakek dan mendudukannya di atas kursi Ketika ia ingin mengangkat tubuh si kakek itu Ia membentur sebuah benda keras pada pinggang si kakek Siaupo lalu mengangkat jubah panjang si kakek Untuk melihat dan mengetahui benda apa yang telah dibawa si kakek Ternyata sebuah bungkusan Tim Dobui dalam hatinya untuk mengetahui apa isi dari bungkusan yang ada di pinggang itu Siaupo lalu membuka bungkusan itu Dan menengok kepalanya ke dalam bungkusan itu untuk melihatnya Tiba-tiba ia berteriak sekeras-kerasnya Aduh, kepala orang mati Dia Dia matanya melotot dan melihat ti akuho lesiu juga merasa heran mendengar teriakan dan kata-kata Siaupo Yang seperti orang kesurupan itu Entah tokoh penting siapa lagi yang telah ia bunuhnya Sehingga ia merasa perlu menggantungkan kepala orang itu di pinggangnya Coba kau keluarkan biar aku dapat melihatnya ujarnya pada Siaupo Orang mati Orang mati aku akan mengeluarkanmu Kau jangan menggigit aku Ia teriak Siaupo Perlahan-lahan Siaupo mengeluarkan kepala manusia yang ada di dalam jubah Si kakek ia lalu mengulurkan tangannya ke dalam jubah Dan menarik keluar kepala manusia itu Setelah itu ia menontengnya dan meletakkan ke atas meja Cahaya lilin dalam ruangan itu cukup terang Sepasang macu kepala itu melotot besar Siaupo berteriak sekali lagi Dan ia bergerak mundur tiga langkah Dengan terkejut ia berteriak Dia 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 adalah Goutoako katanya Holesiu juga terkejut Ia lalu bertanya Apakah kau kenal dengannya dia adalah saudara dalam perkumpulan kami Gouliokie Goutoako katanya Hati Siaupo sangat sedih Ia lalu menangis sesenggukan Para anggota Tianti Hwe yang telah mendengar Kalau Siaupo menjerit dan menangis keras-keras Segera menghambur masuk ke dalam ruangan tempat Siaupo berada Selanjutnya mereka melihat kepala Gouliokie yang sangat mengenaskan sekali dan terlepak di atas meja Tangan mereka masing-masing memegang senjatanya Mereka menunjuk pada Holesiu dengan pandangan yang sangat curiga Mereka telah menyangka kalau Gouliokie telah dibunuh oleh wanita itu Lalu Sengji pun berlari ke dalam kamar itu Siaupo menarik tangannya ia lalu menunjuk ke arah meja di mana terdapat kepala yang tidak berbadan itu Sengji itulah kakak angkatmu Goutoako Dia Dia telah terbunuh oleh seorang penjahat Katanya Sambil berkata demikian Siaupo mengajak Sengji untuk mendekati pada si laki-laki penyakitan itu Kemudian Siaupo menendangnya beberapa kali pada tubuh si laki-laki penyakitan itu Ia pun berkata dengan cician coan sekalian Kepala Goutoako tergantung diinggang orang jahat ini katanya terbata-bata Para anggota Tianti HWM memperhatikan kepala kawannya yang berada di atas meja Tampaknya darah di lehernya telah mulai mengering Bekas penggalan di kepalanya pun sudah berubah warna ke biru-biruan Kalau tidak salah tubuh itu telah dilumuri obat agar tidak cepat membusuk Sengji lalu memeluk kepala itu dan menangis terseduh-seduh Kita gunakan air dingin untuk menyeram orang-orang ini Dan kita tanyakan mereka secara jelas Setelah itu kita bunuh dia untuk mengganti nyawanya Goutoako kata Liliatse Para anggota Tianti HWM yang lainnya menyetujui usulan itu Orang ini adalah adik seperguruanku kalian tidak boleh mengganggunya seujung rambut pun Kata si wanita tiba-tiba Sambil berkata demikian si wanita itu mengacungkan tangan besinya lalu dikibaskannya beberapa kali ke arah lilin itu Tanpa berkata sepatah kata pun ia berjalan menuju ke dalam Tian Cheng Toa Jin marah sekali Biar gurumu sekalipun aku akan mencincangnya katanya Tiba-tiba terdengar rintihan dari Han Chie Tiong Tangan kirinya memunguti puntungan-puntungan lilin Sebenarnya panjang lilin yang ada di atas meja itu sekitar 8 inci Akan tetapi sekarang telah terpotong menjadi 6 atau 7 bagian Dan panjang masing-masing kira-kira 1 inci Dan kalau diukur panjangnya sama meskipun demikian lilin itu tidak ada yang terbalik Ilmu orang itu benar-benar lihai Wajah para anggota Tian Tianti HWM tidak ada yang tidak mengalami perubahan Mereka semuanya tegang Terdengar suara peraktian Cheng Toa Jin menghunus goloknya Aku akan membunuh orang ini, aku akan membalaskan dendam Mugouto aku Tidak peduli meskipun aku akan dibunuh oleh perempuan itu ingatlah kata-kataku ini katanya Tunggu dulu cegah liliokse Kita harus bertanya dulu sampai jelas Setelah itu barulah kita mengadakan balas dendam dengan orang yang telah membunuh kawan kita ini Kalian jangan main hantam saja sebelum mendapatkan keterangan benar Kakak Nenek hanya takut pada paman seperguruannya Kalau saja kita membunuh paman seperguruannya sekalian beserta isinya Tentulah kita tidak punya urusan lagi dengannya Sung Ji cepat sekarang kau ambil seember air dingin Akan tetapi kau jangan dari dalam tempayan itu Karena telah diberikan obat dius yang sangat membahayakan kata Xiaopo Sung Ji segera berjalan ke dalam dapur rumah itu Tak lama kemudian ia keluar dengan membawa seember air dingin dan menyerahkan kepada Cie Cuan Cuan yang menyambutnya Setelah itu ia menyiramkannya ke atas kepala si laki-laki penyakitan itu Terdengar laki-laki penyakitan itu bersin beberapa kali Perlahan-lahan ia membuka matanya Begitu ia akan menggerakkan tubuhnya Ia barulah mengetahui kalau tangan dan kakinya telah diikat Dan badannya pun telah tertoto Ia pun marah sekali Merasa tubuhnya telah diperlakukan demikian oleh orang-orang yang ada di sekitarnya Siapa? Siapa yang telah berani melakukan hal ini kepada ku tanyanya? Hian Cheng Tai Jin menggunakan ujung pedangnya untuk menepuk-nepuk wajah si laki-laki penyakitan itu Kaketmu yang ini yang mengajakmu main-main katanya dengan sikap marah Setelah itu ia menunjuk ke arah meja tempat kepala Gouliok tergeletak Apakah kau yang telah membunuh orang ini? Tanyanya Tidak salah, memang aku yang telah membunuhnya Mama, ayah di mana kalian seru laki-laki berpenyakitan Setelah berkata demikian ia memalingkan mukanya Dan melihat ayah dan ibunya tengah berbaring di atas tempat tidur Dalam keadaan yang sama dengannya Yaitu terikat tangan dan kakinya Begitu terkejutnya sehingga ia hampir saja menangis Seumur hidupnya si laki-laki penyakitan itu selalu saja ikut dengan ayah dan ibunya Dalam segala hal ia mengetahui dengan jelas Ia selalu memperoleh kesenangan Apapun yang diinginkannya Ayah dan ibunya selalu berusaha mendapatkannya Belum pernah ia mendapatkan penghinaan sedemikian rupa Apa yang kalian telah lakukan, kalian tidak dapat mengalahkan aku Bagaimana kalian dapat mengikat aku, ayah, dan ibuku tanyanya sambil menangis Citi yang coan mengibaskan telapak tangannya Terdengar suara pelok-pelok Pipi si laki-laki penyakitan telah berhasil ditempelengnya dengan keras Bagaimana kau membunuh orang ini, cepat kau katakan tanyanya Jika kau berbohong sedikit saja aku akan menyongkel keluar kedua matamu Setelah berkata demikian Ia mengulurkan senjata goloknya dan mengarahkannya pada si laki-laki penyakitan itu Si laki-laki penyakitan itu terkejut setengah mati, sukmanya seakan melayang Ia terbatuk-batuk tidak henti-hentinya Aku akan mengatakan kalau kau tidak membutuhkan kedua mataku ini Kalau mataku buta aku tidak dapat melihat apapun Pengsi Ong telah berkata kalau Kaisar Tatsu adalah seorang telur busuk besar Ia sudah menduduki negara kita yang makmur ini dan indah Dan menjatuhkan kerajaan bank kita yang besar dan indah Dia mengatakan kalau aku diperintahkan untuk membunuh Kaisar Tatsu itu Ujar si laki-laki penyakitan mulai bercerita Para anggota Tia THWE menatap sejenak Dalam hati mereka berpikir apa yang dikatakannya memang tidak salah Si Ong justru tidak merasa senang mendengar kata-katanya itu Ia marah sekali Emaknya, memang Gou Sam Kui itu orang baik Tanyanya Pengsi Ong adalah pamanmu Kalau ia bukan orang baik Kau pun pastilah bukan orang baik-baik Tukah si Kui Tiang, lelaki penyakitan itu Si Ong menendang tubuhnya dengan keras satu kali Ngaco, Gou Sam Kui adalah seorang pengkhianat besar Mana pantas ia menjadi paman ku katanya dengan suara keras dan marah Kau sendiri yang telah mengatakannya kepadaku Kau telah mengatakannya kepadaku dan kedua orang tuaku Apakah kau akan menjilat ucapan yang telah kau ucapkan itu? Aku tidak mau, aku tidak mau jawabnya Liliok sebenar-benar tidak mengerti apa yang dikatakan oleh si laki-laki penyakitan itu Karenanya ia lalu bertanya Gou Sam Kui telah memerintahkan kepadamu untuk membunuh Kaisar Tachu Mengapa kau malah membunuh orang ini? Sambil berkata demikian Ia menunjuk ke arah kepala yang ada di atas meja itu Orang ini adalah pembesar di daerah Kuangtung Peng Siong mengatakan kalau ia adalah seorang pengkhianat besar Ia setia sekali pada Kaisar Tachu Peng Siong ingin menyusun pasukannya untuk menyerang kota Kuangtung Walau bagaimana orang inilah yang pertama-pertama harus dibunuh Peng Siong telah memberikan berbagai macam obat kepadaku Agar dapat menyembuhkan batuku ini Ia pun memberikan hadiah kepadaku selembar kulit harimau putih Ibuku sendiri yang telah mengatakan kalau para pengkhianat itu harus dibunuh Huk, huk, orang ini mempunyai ilmu yang cukup tinggi Aku berdua dengan ibuku bertarung melawannya Dengan demikian kami baru dapat berhasil membunuhnya Cepat, kalian melepaskan aku Dan lepaskan pula ayah dan ibuku Kami akan berangkat ke Peking untuk membunuh Kaisar Tachu Dengan demikian aku dapat membangun jasa besar Pintasi lelaki penyakitan Hei, kau mau membunuh Kaisar itu pastilah bukan bagianmu Setan penyakitan Matki Siaupo Saudara sekalian, bunuh saja ketiga orang ini Urusan kakak nenek biar aku yang bertanggung jawab Tiba-tiba terdengar teriakan suara belasan orang dari luar perkampungan setan penyakitan Cepat kau keluar ayo, keluar Aku akan membalaskan sakit Hati kawanku go to aku baik di depan rumah maupun yang berada di belakang Sama-sama meneriakan kata-kata serupa Bahkan di sekeliling rumah itu banyak orang yang berseru-seru Ternyata rumah itu telah diketung dengan rapat Para anggota Tian Thwe mendengar orang-orang yang di depan itu berkata ingin membalaskan sakit hati Gou Liok tentulah mereka orang sendiri Hati mereka menjadi gembira Tian Lopan berteriak dengan suara keras Beng bangkit kembali dan Cheng terguling Tanah adalah ibu dan langit adalah ayah Yang datang dari luar itu saudara dari bagian mana Tanyanya dengan keras Kata-kata sandit para anggota Tian Thwe adalah Sebagai berikut langit sebagai ayah dan bumi sebagai ibu Terang dibalikan dan bersih dibangkitkan Akan tetapi karena belum mengetahui orang-orang yang ada di luar Mereka sengaja membalikan kata-katanya Kalau memang yang berada di luar itu saudara seperguruannya Tentulah mereka akan mengenalinya Tetapi jika orang lain tentulah mereka tidak akan mengetahuinya Terdengar belasan orang yang di luar berteriak menyambutnya Gunung menjulang tinggi, bumi bergetar, sungai mengalir Pemandangan indah, riuh rendah suara itu bersahutan Dari dalam ruangan terdengar sahutan Pintu menghadap laut besar, tiga sungai mengalir menjadi satu Dari atas genteng ada pula yang berseru Saudara dari bagian mana yang hadir di sini Saudara-saudara dari Cheng Bok Tong telah berkumpul di sini Entah saudara dari bagian mana saja yang telah datang Tanya Cian Lao Pan Pintu ruangan terbuka Seseorang berjalan masuk sambil bertanya Siopo, apakah kau ada di sini Orang ini bertubuh tinggi kurus Tampangnya agak lusuh Dia bukan lain daripada Chong Tochu perkumpulan Tian Thwe Yakni Tan Kinlem Siopo gembira sekali Dia segera menghambur ke depan Dan menjatuhkan dirinya berlutut di atas tanah Suhu Suhu panggilnya Apa kabar semuanya? Sayang sekali Tan Kinlem tidak dapat melanjutkan kata-katanya Sebab tiba-tiba melihat batok kepala Goulioki yang tergeletak di atas meja Tubuhnya langsung limbung Untung saja dia segera berpegangan pada sebuah kursi Tampaknya hati ketua ini terguncang sekali Tanpa dapat dipertahankan lagi air matanya mengucur dengan deras Dari depan pintu beruntun masuk beberapa orang Mereka terdiri dari Hiocu Hiocu Tian Thwe dari bagian yang lain Di antaranya terdapat Liu Chip, Ma Cho Heng dan Ko Chip Tiong Begitu melihat Kui Tong Serempak mereka menghunus senjata masing-masing 20 lebih orang lainnya merupakan bawahan dari bagi Hang San Tong Kebencian mereka terlebih-lebih lagi terhadap si laki-laki penyakitan itu Kui Tiong melihat begitu banyak orang yang menatapnya dengan sinar metu bengis dan metu garang Dia terkejut sekali, setelah terbatuk-batuk dua kali dia pun jatuh pingsan kembali Tan Kinlem membalikan tubuhnya Siaupo, bagaimana kalian bisa menangkap ketiga penjahat ini? Tanyanya kepada Seng Burit Siaupo segera memberikan keterangannya Tapi hal-hal memalukan seperti bagaimana ceritian Coan dan yang lainnya Dipermainkan oleh si laki-laki penyakitan serta dirinya yang terpaksa menyamar sebagai keponakan Gong San Kui Tentu saja tidak diceritakannya Lemu ketiga penjahat ini tinggi sekali Kami bukanlah tandingannya Untung saja seorang kakak nenek ikut membantu sehingga mereka semuanya bisa diringkus Tapi kemudian si kakek nenek mengatakan bahwa si tua bangkotan ini adalah paman gurunya Dan kami tidak boleh membunuhnya meskipun untuk membalaskan sakit hati Gong To Ako Kata Siaupo akhirnya Tan Kin Lem mengerutkan keningnya Siapa yang kau maksudkan dengan kakak nenek itu tanyanya Usianya sudah lanjut, karena wajahnya masih terlihat muda Maka aku memanggilnya kakak nenek, sahut Siaupo Di mana orangnya tanya Tan Kin Lem Dia ada di belakang, sedang bersembunyi karena tidak mau bertemu dengan paman gurunya ini Suhu, Koto Ako, Mato Ako, bagaimana kalian bisa sampai kemaritanya Siaupo? Penjahat ini mencelakai Gong To Ako Kami segera menyiarkan beritanya Orang-orang dari Tianti Hwe hampir semuanya keluar melakukan pengejaran Kata Tan Kin Lem Para anggota Cheng Bok Tong segera menemui saudara-saudara dari bagian lainnya Ternyata seluruh perkampungan itu telah dikepung oleh orang-orang Tianti Hwe Adik Kui berhasil mendirikan jasa sebesar ini Apabila arwah Gong To Ako di alam baka mengetahuinya Dia pasti terhibur sekali, kata Maco Heng Gong To Ako selalu memperlakukan aku dengan baik sekali Sudah sepantasnya aku membalaskan dendam bagi Gong To Ako, sahut Siaupo Lapor Gong To Chu, kata Liliat Se Penjahat ini tadi mengatakan bahwa mereka akan ke kota raja untuk membunuh Kaisar Tatsu Dia juga membicarakan tentang membasmi kerajaan Cheng dan membangun kembali kerajaan Beng Entah bagaimana duduk persoalan yang sebenarnya duduk persoalan apalagi sanggah Siaupo Dia takut kita akan membunuhnya sehingga bicara tidak karuan Di balik pakaiannya ada selembar kulit harimau putih pemberian Gong Sam Kui Semua teman anjing Gong Sam Kui, mana mungkin ada orang baik, baik Kita beset saja dada orang ini dan keluarkan jantungnya untuk membalaskan sakit hati Gong To Ako Sadarkan dulu ketiga orang ini, biar kita tanyakan dulu sampai jelas, kata Tan Kin Lem Sung Ji pergi mengambil seember air dingin yang kemudian diguyurkannya ke kepala ketiga orang itu Begitu sadar, si nenek tua langsung mencaci maki kalang kabut Dia mengatakan bahwa meracuni orang dengan obat dius merupakan perbuatan yang tidak terpuji Dan paling dihina oleh orang-orang gagah dalam dunia kangong Sedangkan si kakek tidak mengucapkan sepatah katapun Kalau ditilik dari ilmu silat kalian, tampaknya kalian bukan kaum cecere Siapa nama kalian? Ada dendam apa antara kalian dengan Gou Liu Ki, Gou To Ako kami? Mengapa kalian menggunakan care yang demikian kejam membunuhnya? Tanya Tan Kin Lem Si nenek marah sekali Penjahat klasteri yang menggunakan obat untuk membelius orang seperti kalian ini Mana pantas mengetahui nama kami bentaknya Ko Cip Tiong pura-pura mengayunkan goloknya seakan mengancam Tapi watak si nenek sangat keras, dia malah memaki-maki semakin hebat Suhu, mereka si kui, kui dari kura-kura Dua ekor kura-kura tua dan seekor kura-kura kecil Kata si yaupo menjelaskan sekarang aku akan membunuh kura-kura yang kecil terlebih dahulu Dia langsung mengeluarkan pisau belatinya yang tajam dan ditudingkan ke arah tenggorokan kui-tiong Kui Jin Yo, si nenek, melihat si yaupo bermaksud membunuh anaknya, dia menjadi panik Eh, setan cilik, kalau kau memang punya nyali, ayo bunuh saja nyonya besarmu ini teriaknya Tapi jangan coba-coba kau ganggu seujung pun rambut anakku itu Aku justru paling suka membunuh kura-kura kecil sahut si yaupo Dia mengguatkan ujung belatinya di leher kui-tiong Meskipun gerakannya ayal-ayalan, tapi karena pisau itu tajamnya bukan main Maka segera terlihat luka memajang di leher si laki Tanda seru aki penyakitan dan darah pun mengalir keluar Aduh, mak teriak kui-tiong keras-keras Dia akan membunuh aku, jangan, jangan bunuh anakku seru Kui Jinima tidak kalah gugupnya Kalau guruku mengajukan sebuah pertanyaan Maka kau juga harus menjawabnya satu kali dengan baik-baik Kalau menurut, dalam waktu setengah jam aku tidak akan membunuh anakmu Kata si yaupo dengan nada mengancam anakmu yang penyakitan Dan sebentar lagi akan mampus itu kui-jinima marah sekali Anakku tidak sakit, kau lah yang pantas disebut setan penyakitan teriaknya Meskipun demikian, hatinya agak lega juga mendengar bahwa untuk sementara si yaupo tidak akan membunuh anaknya Si yaupo sengaja mengeluarkan suara terbatuk-batuk Dia meniru nada bicara si yaki-laki penyakitan Aduh, aku, aku, huk, huk sebentar lagi aku akan mati Maku yang baik, sebaiknya kau berbicara terus terang kepada mereka Huk, huk, aku tidak sakit, tubuhku kuat sekali Mes, ki, pun pisau mengancam tenggorokanku paling pas satu ing Tubuhku, akan dicincang men, jadi potongan po, potongan kecil-kecil Kalau soal meniru lagak orang, si yaupo memang rajanya Lagaknya persis sekali sehingga seluruh kuduk di tubuhku ijinima jadi merinding Jangan kau tiru anakku teriaknya Si yaupo malah sengaja meneruskan perannya Maka, kalau kau masih tidak titik bersedia menjawab pertanyaan orang Sebentar lagi perutku pasti akan di, belek dan, usus di dalamnya akan, en, buradul Sembari berbicara, dia mengangkat baju Kui Tiong dan menggerakkan sedikit ujung belatinya Seakan benar-benar hendak membelek perut laki-laki itu Kui jini mau jadi tidak tega melihat penderitaan dan ketakutan anaknya Baik, kami berasal dari Hoasan Pai julukan si tua kami ialah Sincian Butek Tinju Sakti Tanpa Lawan Pernah menggetarkan dunia perselatan saat itu Kalian mungkin masih belum dilahirkan serunya dengan nada terpaksa Tan Kinlem mendengar bahwa orang yang berhasil diringkus si yaupo Ternyata pasangan suami istri Sincian Butek yang namanya Pernah menggemparkan dunia perselatan berpuluh tahun yang lalu Tanpa dapat dipertahankan lagi, timbul rasa hormat dalam hati kecilnya Padahal dia menyadari betapa tingginya ilmu yang dikuasai oleh Gou Liokie Kalau mendengar cerita anggota Tianti Hwe bagian Hang Santong yang menyaksikan peristiwa pertempuran itu Yang melawan Gou Liokie hanya seorang nenek tua dan seorang laki-laki penyakitan Mereka berdua mengeroyok Gou Liokie Setelah tewas mereka malah memenggabatok kepalanya Diam-diam Tan Kinlem sudah menyadari bahwa lawan mereka pasti bukan tokoh biasa Sincian Butek pernah mempunyai nama besar di dunia Kangou Tapi sudah belasan tahun lamanya nama orang ini menghilang Mengapa tiba-tiba bisa muncul di sini dan terlibat dalam kemelut yang memusinkan ini? Di balik semua ini pasti ada sesuatu yang janggal Pikir Tan Kinlem dalam hati Karena itu, dia segera maju ke depan dan menjura dalam dayam Rupanya pasangan suami istri Sincian Butek dari Hoa San Pai Aku yang rendah Tan Kinlem memohon maaf bila sikap kami kurang sopan Katanya, tangannya terulur ke depan dan dalam sekejap metle Tali yang mengikat orang tua itu sudah terlepas Kemudian dia juga menepuk pinggang si kakek untuk membebaskan jalan darahnya yang tertotok Setelah itu dia juga membebaskan ikatan tali Kui Jinio dan putranya Siopo yang melihatnya jadi panik Suhu, ketiga orang ini lihai sekali, sekali-sekali tidak boleh dilepaskan teriaknya Tan Kinlem tersenyum Kui Jinimar memaki kita menggunakan obat dius dan itu merupakan perbuatan paling hina dalam dunia Kangou Kami orang-orang tiante HWS sama sekali tidak menggunakan obat dius Lagi pula, mengingat dalamnya ilmu tenaga dalam yang dikuasai pasangan suami istri Sincian Butek Kalau hanya obat dius saja, mana mungkin sanggup merobohkan dia orang tua, katanya Betul, betul sahut siopo Kami orang-orang tiante HWS tidak pernah menggunakan obat dius dalam hati dia berkata, obat itu toh kepunyaan kakak nenek, lagi pula dia juga yang menukarnya Dengan demikian tidak ada sangkut pautnya dengan pihak kami, sedangkan obat itu juga bukan obat dius Kui Heng Su mengibaskan tangannya ke arah istri dan anaknya, tahu-tahu totokan pada tubuh kedua orang itu sudah bebas, gerakan tangannya ternyata jauh lebih cepat dari Tan Kinlem Tampak dia menganggukan kepalanya berkali-kali Memang betul ini bukan obat dius yang biasa, tapi sejenis obat yang hebat sekali, katanya Kemudian dia mengulurkan tangannya untuk merasakan denyut nadi anaknya Kui Jinima menatap dengan pandangan cemas Bagaimana tanyanya khawatir tampaknya tidak apa-apa, sahut si kakek, dia ingat ketika belum pingsan, dia sempat mengadu tangan dengan seseorang Ilmu orang ini tidak terhitung tinggi, tapi ilmu tenaga dalamnya berasal dari Hoa San Pai Dan ketika Song Ji mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya di antara bebatuan, yang digunakannya juga ilmu meringankan tubuh gaya Hoa San Pai Begitu dia mengedarkan pandangannya, dia segera menemukan gadis cilik itu di antara kerumunan orang banyak Song Ji melihat sepasang metesi orang tua yang tajam sedang mengawasinya, hatinya jadi ciut, cepat-cepat ia bersembunyi di belakang tubuh si Yau Po Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!